Bismillahirrahmanirrahim Demi seperti ini, kemarin saya sudah konsultasi kepada Pak Heri Kemudian beliau menyarankan untuk membuat video tentang media saya Untuk bisa dikonsulkan kepada Pak Gunar Hadi dan Pak Heri Jadi, judul penelitian saya adalah Pengembangan Augment Reality untuk meningkatkan prestasi belajar ilmu pengetahuan alam Siswa Tunagrahita di SLP Anugerah Solomadu Oleh karena itu, disini saya akan mengembangkan aplikasi yang berbasis Augment Reality Augment Reality sendiri adalah teknologi atau multimedia yang mampu menggambungkan Antara objek dua dimensi dan tiga dimensi dalam satu pembelajaran yang nyata Aplikasi ini saya beri nama Ardhawan Kenapa Ardhawan? Itu adalah singkatan dari Augment Reality Daur Hidup Hewan Dan memang harus disingkat karena memang Aplikasi ini akan diinstal di smartphone Sehingga judul atau nama itu harus singkat dan mudah dibaca oleh pengguna Atau nanti khususnya bagi guru yang menggunakan aplikasi ini Bagi peserta didik Tunagrahita Jadi, mulai produk yang dihasilkan dari tesis saya ini ada tiga Yang pertama itu ada aplikasi sendiri yang akan diinstal di smartphone Aplikasi ini nanti yang sudah saya sebutkan tadi namanya Ardhawan Itu adalah produk yang pertama Kemudian produk yang kedua adalah kartu marker Kartu marker ini berfungsi sebagai objek dua dimensi Yang nanti akan disken oleh aplikasi Ardhawan Dan nanti akan memunculkan objek tiga dimensi yang akan ada pada aplikasi Ardhawan ini Kemudian produk yang ketiga adalah buku panduan Jadi, buku panduan ini berfungsi untuk memberikan panduan bagaimana caranya menggunakan teknologi augmenterality yang saya kembangkan Alhamdulillah sudah saya susun dan sudah selesai Nanti mohon penilaiannya dari Pak Gun dan Pak Heri Mungkin ada masukan atau apa yang bisa saya ubah Nanti agar buku panduan dan aplikasi ini bisa lebih baik dan lebih optimal nanti hasilnya Amin Oke langsung saja Mungkin saya akan mengenalkan tentang aplikasi Ardhawan atau Augment Reality Daur Hidup Ewan Ini yang pertama Pak Ini berikut ini adalah tampilan dari icon aplikasinya Kemudian kita akan masuk ke aplikasinya Ini tampilan dari loading dari aplikasi Ardhawan Ardhawan Berikut ini tampilannya Pak Oke Nah ini halaman awal dari aplikasi Ardhawan Ini ada 4 menu Yaitu menu mulai Kemudian pengaturan Bantuan dan keluar Ini memiliki fungsi masing-masing Yang akan saya jelaskan Kemudian ini ada gambar kupu-kupu biar menarik Kemudian kita akan klik mulai Nah dimulai ini Akan muncul sub menu 3 sub menu Yang pertama adalah AR Mode Yang kedua adalah Detail Mode Dan yang ketiga adalah Evaluasi AR Mode itu berfungsi untuk menampilkan objek 3D yang ada pada kartu marker Atau yang berfungsi sebagai kartu 2 dimensi Jadi AR Mode ini berfungsi untuk men-scan Nanti akan saya tampilkan bagaimana tampilan dari AR Mode Kemudian yang di Detail Mode ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut Yang lebih detail dari berbagai macam-macam dari daur hidup hewan Ya ini memiliki fungsi yang berbeda Kemudian untuk yang evaluasi Ini berfungsi untuk memberikan latihan soal atau tes terkait dengan materi daur hidup hewan Ini nanti isinya pilihan ganda Dan nanti akan diberikan skor dari setiap jawaban yang dipilih sesuai dengan yang sudah disusun dari peneliti Jadi kartu ini akan ditaruh di tempat bidang datar Kemudian aplikasi yang sudah masuk ke dalam mode AR Mode ini akan ditaruh di atas Kemudian di kamera yang ada pada aplikasi ini diarahkan di atas kartu marker Kemudian nanti akan muncul seperti ini Oke kita coba masuk ke AR Mode dengan klik AR Mode Ya begini tampilan kamera dari AR Mode Jadi ini kartunya kita scan menggunakan aplikasi AR Mode Sebagai contoh ini ada kartu katak Ini sudah muncul tampilan 3 dimensi dari Yang pertama ini telur katak Kemudian ada cebong Kita bisa geser kameranya Kita bisa Ini 360 derajat dan hewannya 3 dimensi yang menyerupai hewan nyata Ini sangat efisien Nah ini ada muncul kata Kata berekor Kemudian kita bisa lanjut Nah ini kata dewasa Ya ini muncul kita bisa geser Kita bisa lihat dari belakang Bisa lihat dari samping Ini padahal yang di scan ini objek 2 dimensi yang tidak ada apa-apanya Tapi dengan aplikasi ini bisa memunculkan objek 3 dimensi Yang bisa memberikan materi dauri hidup hewan kepada siswa Ini kan lebih real Yang bisa menarik bagi siswa tunagraita Siswa akan bisa lebih konkret Dan ini di detail mode Detail mode akan muncul penjelasan mengenai Masing-masing tahapan dari dauri hidup hewan Ini seperti contoh ini ada kata dewasa bisa diputer-puter 360 derajat ada penjelasannya Mengenai tahapan ini Bagaimana prosesnya Ada apa pada tahapan dauri hidup hewan ini Ya ini sama Kita lihat di tahapan sebelumnya Ya ini contohnya Ini yang kita geser Geser ke kiri untuk melihat tahapan sebelumnya Geser ke kanan untuk ke tahapan selanjutnya dari dauri hidup hewan Ini sebagai contoh ini Oke kita kasih contoh Hewan lain Misal Ini kita contoh Kupu-kupu Kita scan ya Kupu-kupu Ini akan muncul Nah ini telur kupu-kupu Kemudian ini ulat Ulat Bisa lihat Ini ada ulat Oke seperti nyata Lucu Bisa menarik sesuatu nagra hitam Ini ada kepompong Nah muncul Kupu-kupu Ya di tahapan terakhir Ini ada kupu-kupu Kita coba lagi Salah satu kartu lagi Yaitu kecoa Coba dauri hidup kecoa Oke Kecoa Ini lah Ini sama Seperti tadi Kalau kita ingin lihat detailnya Tinggal klik detail Pada Icon detail ini Oke Kemudian kita coba lagi belalang Ini belalang juga sama Urutan Sesuai urutan Ada Nah Ada telur Kemudian belalang nimfa 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 dari belalang Kemudian belalang dewasa Sesuai dengan tahapannya Ya Ini contoh lagi Sapi Nah ini juga Muncul Sapi Dewasa Sapi muda Nah ini Muncul sapinya Bisa diputar 360 derajat Bisa dilihat Bagian bawah Bagian atas Bagian samping Lebih menarik Siswa pasti Nah ini bisa diangkat Bisa dilihat Oke kita kembali Klik dengan klik kembali Kemudian kita Klik mulai Kemudian masuk ke detail mode Kita lihat Bahwa disini ada Berbagai menu Ada pengertian Dauri dewewan Dengan metamorfosis sempurna Ada yang tidak sempurna Kemudian ada yang tidak mengalami Metamorfosis sempurna Yang pertama Kita akan klik Di menu pengertian Nah disini Isinya Tentang Isinya tentang Pengertian Dan Pembagian dari Dauri dewewan itu Terdiri dari apa saja Diselaskan pada Submenu Pengertian ini Kemudian selanjutnya Ada Submenu Dauri dewewan yang Mengalami metamorfosis sempurna Ini ada dua hewan Yaitu Kata dan Kupu-kupu Ini ada kata Ada penjelasannya juga Katanya bisa bergerak-gerak Sendiri juga Kemudian ada Dauri dewewan yang Tidak mengalami Metamorfosis sempurna Ada kecoa dan belalang Ini contohnya Objeknya ini memang Di augment reality ini Tiga dimensi Dan Hampir mirip Sekali seperti Belalang-belalang asli Gitu loh Jadi Siswa akan Mau memiliki Pengalaman Pengalaman Mengamati itu Yang Memang seperti real Ternyata itu Apalagi di Situasi pandemi Seperti ini Kan Siswa untuk Mobilitas keluar Kan Terbatas Oleh karena itu Dengan teknologi ini Akan sangat membantu Siswa dalam Mempelajari Augment reality Gitu Mempelajari Dauri dewewan Ini ada yang Tidak mengalami Metamorfosis itu Sapi dan ayam Itu ada penjelasannya Juga sama Tadi komplit Ada penjelasannya Ada Gambarnya Pertahap Oke Ini ada Ayam Ayam juga Sama Oke Kita lihat Oke Sekarang Kita Masuk ke Submenu Evaluasi Evaluasi Ini terdiri Dari 35 Soal Tes Yang Untuk Mengukur Kemampuan Atau Prestasi Belajar Dari Siswa Tonagreida Tentang Materi Dauri dewewan Ini Kita coba Pilih Aca Yang penting Untuk Mengetahui Bagaimana Penilaian Dari Evaluasi Ini Ini contoh Kita Asal Pilih Aja Sekali Kita klik Akan Masuk Ke Menu Selanjutnya Pilih Kita Pilih Kita Kerjakan Ada 35 Soal Kemudian Kita Apabila Ya Saya Semua Benar Ketik Ya Nah Ini Akan Muncul Skor Nya Apabila Kita Ingin Mencoba Lagi Siswa Ingin Mencoba Lagi Klik Coba Lagi Jika Kembali Menu Utama Klik Menu Utama Kita Kembali Kemudian Masuk Ke Menu Pengaturan Ini Ada Tiga Master Volume Ini Untuk Mengecilkan Volume Bisa Dibesarkan Lagi Dikecilkan Lagi Master Volume Itu Seluruh Volume Baik Efek Nah Ini Musik Volume Dan S Efek Volume Itu Volume Efek Bisa Dikecilkan Dan Dibesarkan Juga Di Menu Pengaturan Ini Oke Selanjutnya Adalah Menu Bantuan Bantuan Ini Ada Dua Submenu Yang Pertama Petunjuk Dan About Atau Tentang Petunjuk Ini Berisi Tentang Petunjuk Penggunaan Dari Aplikasi Ini Namun Hanya Secara Singkat Hanya Ada Beberapa Menu Ada Beberapa Menu Dan Penjelasan Singkatnya Saja Kemudian Ada About About Ini Mengenai Tentang Aplikasi Ini Dibuat Tulis Siapa Yaitu Dari Saya Dan Menu Terakhir Adalah Keluar Ini Untuk Keluar Dari Aplikasi Jika Ingin Keluar Klik Ya Klik Ya Selesai Kita Bisa Keluar Dari Aplikasi Dan Selesai Seperti Itu Terima Kasih